Proses pencarian puing pesawat dan juga korban Sriwijaya era masih terus dilakukan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Puja Lestari langsung dari Posko JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Puja apa perkembangan terbaru dari Posko di JICT Tanjung Priok hingga sore hari ini? Ya Wahyu, hingga sore hari ini kami menerima perkembangan terkini dari Kepala Basarnas bahwa total hari ini sudah ada 40 kantong jenazah yang ditemukan dan juga dievakuasi oleh tim evakuasi gabungan. Untuk hari ini kami memantau sudah ada 3 kapal yang sudah berhasil menemukan sejumlah jenazah dan juga sejumlah bagian pesawat yang ditemukan di laut. Kapal pertama ini datang pada pagi tadi dan sudah berhasil menemukan 1 kantong jenazah. Kemudian kapal kedua datang pada siang hari tadi dan berhasil menemukan 14 kantong jenazah serta 53 serpihan pesawat. Sementara untuk kapal terakhir yang tadi baru saja datang atau kapal yang baru saja datang pada sekitar 1 jam yang lalu kapal ini tadi membawa 7 kantong jenazah dan juga 1 dokumen serta 1 kantong berisi serpihan pesawat. Sehingga untuk evakuasi jenazah yang sudah dilakukan oleh tim evakuasi gabungan hingga sore hari ini total sudah ada 40 kantong jenazah yang sudah dievakuasi. 40 kantong jenazah ini kemudian diberikan oleh tim Basarnas kepada tim dari DVI Polri untuk kemudian diidentifikasi dan kemudian akan diberangkatkan ke rumah sakit Polri Keramat Jati yang di mana keluarga sudah menunggu dengan dokumen untuk pemeriksaan antemortem. Sementara untuk bagian pesawat yang sudah berhasil ditemukan oleh tim evakuasi gabungan untuk hari ini kami mencatat bahwa sudah ada tambahan 55 serpihan pesawat. Serpihan pesawat yang ditemukan terbesar ini diduga merupakan turbin pesawat yang sudah ditemukan pada minggu malam lalu dan turbin pesawat ini sampai sekarang sudah ada di depan posko dermagaja ICT ini dan bagian pesawat ini masih diduga merupakan turbin pesawat yang ditemukan pada minggu malam. Sementara untuk temuan dari black box hingga saat ini tim evakuasi menyebut bahwa mereka sudah menemukan 2 sinyal dari black box dan sudah memantau lokasi dari black box tersebut dan sudah mencatat lokasi black box tersebut. Nantinya lokasi black box ini akan terus didalami dan kemudian akan... Dan marilah kita dengarkan pernyataan terkini dari tim Basarnas terkait dengan temuan yang baru saja. Terima kasih. Ya pemirsa tadi kita baru saja mendengar pernyataan dari tim Basarnas bahwa nanti tepat pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tim dari Basarnas akan melakukan konferensi pers atau akan melakukan pernyataan pers resmi terkait dengan hasil pencarian di hari ketiga. Dan tadi juga tim dari Basarnas menyebut bahwa untuk pencarian akan terus dilakukan oleh tim evakuasi gabungan dengan melihat cuaca saat ini dan nanti pada sekitar malam nanti akan diumumkan berapa total jenazah yang sudah dievakuasi dan berapa total serpihan pesawat yang sudah dievakuasi. Untuk fokus pencarian di hari ketiga ini, kepala Basarnas menyebut bahwa fokus di hari ketiga merupakan fokus pencarian terhadap jenazah. Sehingga akan ada tiga metode yang dilakukan oleh tim evakuasi gabungan yaitu metode pencarian melalui udara dengan area yang sudah ditetapkan dan juga metode pencarian melalui laut ataupun di permukaan air. Ini merupakan metode yang dilakukan untuk mencari serpihan pesawat ataupun mencari jenazah yang mungkin terhanyut oleh air. Lalu kemudian ada juga metode terakhir ini merupakan metode menyelam atau di bawah permukaan laut. Ini juga dilakukan untuk menemukan dan juga mencari badan pesawat maupun jenazah. Dan berikut ialah pernyataan resmi dari Kepala Basarnas Marsekel Madya Bagus Puruhito dan juga Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin yang baru saja berkunjung ke Dermagajai CT2 Tanjung Priok. Sudah dilaksanakan di area yang baginya 18 kantong jenazah yang sudah kita temukan hari ini bertambah 22. Jadi total kita sudah mengumpulkan 40 kantong jenazah. Seperti yang saya katakan bahwa fokus kita pada perlaksanaan operasi hari ini adalah kepada evakuasi korban. Ada pun material kita tadi mendapatkan tambahan 2 kantong. Dan saat ini operasi saya masih tetap berlangsung di area. Dan kita mohonkan doa dan supportnya kepada seluruh masyarakat agar operasi hari ini bisa segera berjalan lancar dan kita bisa selesaikan dengan baik. Kami bersyarahkan kepada Pak Aziz. Tentu kami dari pimpinan DPR baru saja tadi pagi pukul 10.30 membuka persidangan masa sidang ketiga 2020 dan 2021. Saya bersama Pak Rahmat Gobel dan bersama pimpinan lain memanjatkan turut berdugas cita berturut berbela sungkawa atas kejadian yang menimpa seluruh keluarga besar bangsa Indonesia. Dalam hal ini kejadian daripada pesawat Sriwijaya SJ 182. Dan yang kedua kami sepakat tadi bersama-sama pimpinan lain Ibu Puan Marani dan Pak Dasko. Bersepakat kami dan Pak Rahmat Gobel untuk kesini dalam tujuan untuk memberikan support kepada pemerintah khususnya kepada Pak Bagus, Ketua Basarnas. Dan seluruh jajaran yang terkait TNI Polri dan jajaran KNKT dan seluruh instasi yang terkait dalam tim proses evakuasi dalam kejadian pesawat Sriwijaya SJ 182 ini. Dan kepada seluruh tim, kepada dalam hal ini dikomandai oleh Pak Bagus dari Basarnas, kami menaruh apresiasi yang tinggi dari lembaga parlement. Mudah-mudahan disamping sebagai tugas dan kewajiban dicatat sebagai ibadah di sisi Allah SWT. Dan yang selanjutnya ketiga kami juga meminta dan turut berdekuacita kepada seluruh keluarga korban dan untuk bersabar mudah-mudahan nanti dalam waktu tidak terlalu lama instansi terkait dalam hal ini Basarnas dan KNKT dan dipimpin oleh Pak Bagus bisa memberikan keterangan resmi. Sehingga tidak simpang siur apa yang terjadi sebenarnya, bagaimana proses evakuasi dan lain sebagainya. Dan yang keempat, kepada seluruh rekan-rekan wartawan, disamping meliput pada hari ini mungkin sampai dengan hari tertentu untuk tetap bisa menjaga kesehatan. Terima kasih. Dan nanti pada sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat atau sekitar 1 jam dari sekarang, Kepala Basarnas akan menggelar konferensi pers dan akan mengumumkan update ataupun perkembangan terakhir dari evakuasi yang ada di dermaga JICT 2 Tanjung Priok. Demikian Wahyu kembali ke Anda. Baik Puja Lestari melaporkan langsung dari JICT 2 Pelabuhan Tanjung Priok.